Halo semua, selamat datang di channel kami Jolakriminal bersama saya Ati Kahwalo Bagi anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk anda Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang anda punya Kasus hari ini terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2022 di kota Guarapuava di wilayah Santa Catarina di negara Brazil Seorang wanita cantik yang bernama Eliara Pasnardes, dia berusia 31 tahun Dia dikenal oleh keluarga dan teman-temannya sebagai wanita yang sangat mengutamakan penampilan dan kecantikan Eliara adalah ibu dari dua orang anak yang berusia 3 dan 10 tahun Anak yang berusia 10 tahun, dia bernama Alisi Nardes Diolivera Dan anak kedua yang berusia 3 tahun, dia bernama Joakim Nardes Jardim Ayah kandung anak pertamanya, dia telah meninggal dunia Sedang ayah kandung anak keduanya, tidak memberikan support Atau bahkan dia tidak pernah hadir di kehidupan mereka setelah dia mengetahui jika Eliara mengandung Eliara setelah melahirkan anak keduanya, dia menjadi orang yang tidak berpendirian Dan sering mengeluh jika beban dalam hidupnya membuat dia semakin tidak bebas Eliara sejak saat itu dia sering pindah tempat dari kota satu ke kota lainnya Dan juga tidak lagi dekat dengan keluarga atau sahabat-sahabatnya Pada bulan Maret pada tahun 2022, Eliara dan kedua anaknya pindah dari Curitiba ke wilayah Santa Catarina Tepatnya di kota Guarapuava, yang jaraknya sekitar 250 km dari rumah lamanya Mereka setelah tiba di apartemen tersebut, Eliara dan kedua anaknya hidup seperti keluarga pada normalnya Anaknya yang besar pergi ke sekolah, dan Eliara juga mendapat pekerjaan di kota tersebut Menurut tetangga di apartemen tersebut, Eliara dan kedua anaknya selalu keluar dengan penampilan yang sangat rapi Namun Eliara tidak begitu bersosial dengan orang-orang di area tersebut Eliara yang hidup jauh dari keluarga juga sahabatnya Dia merasa sangat kesepian, dan dia juga merasa terbebani mengurusi kedua anaknya Pada tanggal 11 Agustus, itulah gambar anak-anak Eliara terlihat di kamera CCTV gedung apartemen di mana mereka tinggal Pada tanggal 13 Agustus pada tahun 2022, Eliara memutuskan untuk memberikan obat penenang kepada anaknya yang berusia 3 tahun Setelah anaknya tertidur pulas, Eliara mengambil bantal dan menutup wajah anak tersebut hingga tewas Dan menurut pengakuan Eliara yang menceritakan apa yang terjadi dengan detail kepada polisi dengan mimik wajah yang tenang Juga tanpa rasa penyesalan, dia mengatakan jika saat dia menutup wajah anak kecilnya Anak tersebut tidak bergerak banyak karena kemungkinan masih dalam pengaruh obat penenang Kejadian itu juga disaksikan oleh anak perempuannya yang bernama Alisi yang masih berusia 10 tahun Malam itu, setelah dia tahu jika adiknya telah meninggal dunia, dia menanyakan kepada ibunya Apakah dia juga akan segera menyusul adiknya? Eliara mengatakan jika dia bahagia dengan anak perempuannya saja Maka Eliara mengatakan kepada Alisi jika dia akan meneruskan hidup bersamanya Tubuh Joakim yang berada di atas tempat tidur tidak dipindahkan Maka Alisi dan Eliara pun tidur di samping jasad Joakim seperti biasanya Keesokan harinya Eliara dan Alisi masih melakukan aktivitas seperti biasanya Mereka mandi, masak, makan bersama, juga menonton TV di ruang tamu Hingga pada tanggal 17 Agustus masih tahun yang sama, 2022 Empat hari setelah Joakim meninggal dunia, Alisi mengatakan kepada ibunya Jika saat dia pergi kerja, salah satu pacar ibunya yang pernah tinggal bersama mereka Beberapa kali memperkaosnya Setelah mendengar pengakuan Alisi, Eliara mengatakan kepada anak tersebut Bahwa mereka akan segera menyusul Joakim Eliara mengambil pisau dari dapur Dan pertama dia memotong urat nadinya sendiri Dan setelah itu dia memotong urat nadi tangan anaknya Namun karena Alisi merasa kesakitan, lalu dia mengurungkan niatnya dan membungkus tangan anaknya Dan menyuruh dia untuk tidur di samping tubuh Joakim Alisi memeluk tubuh adiknya dan setelah Alisi tertidur, Eliara mengambil shawl miliknya Dan mencekik leher anaknya hingga tewas Setelah kematian Alisi dan Joakim, Eliara masih tinggal di apartemen itu Seperti biasanya Selama beberapa hari, Eliara tidak keluar dari rumahnya Hingga akhirnya pada tanggal 18, 19, 20 dan juga tanggal 21 Eliara terlihat keluar masuk apartemen tersebut Terlihat Eliara pergi belanja Keluar makan malam Juga pergi kerja Dan melakukan rutinitasnya seperti sebelum kejadian Pada hari-hari itu, pihak sekolah juga sopir mobil sekolah Menelpon Eliara dan menanyakan kemana Alisi Dan kenapa dia tidak masuk sekolah selama beberapa hari Namun Eliara mengatakan Jika Alisi tidak enak badan karena flu Dan dia juga menjelaskan Jika beberapa hari ke depan dia masih belum bisa masuk sekolah Pada tanggal 27 Agustus Eliara menelpon sahabatnya Yang dimana dia adalah seorang pengacara Dan di saluran telepon itu Eliara mengatakan jika dia telah melakukan kejahatan Kepada kedua anaknya Namun menurut pengacaranya dalam saluran telepon itu Eliara tidak menunjukkan rasa bersalah Atau penyesalan Namun dia malah menceritakan alasan Kenapa dia melakukan semua itu Eliara mengatakan jika dia merasakan ketidakadilan Melihat kehidupan ayah Joakim setelah berpisah dengannya Karena menurutnya pria tersebut bisa menikmati hidupnya Keluar malam bersama teman-temannya Punya pasangan baru dan tanpa memikirkan anaknya yang bernama Joakim Sedang dia tidak lagi punya kehidupan yang dia inginkan Dia tidak punya waktu untuk menikmati kehidupannya Sebagai wanita cantik Dan dia juga sudah lama tidak memiliki pasangan hidup Eliara juga mengatakan jika setelah kepergian kedua anaknya Dia berusaha beberapa kali untuk mengakhiri hidupnya sendiri Namun dia mengurungkan niatnya tersebut Karena dia merasa beban hidupnya telah berkurang Setelah kedua anaknya tidak lagi memanggil-manggil namanya Dan dia punya banyak waktu untuk mengurus dirinya sendiri Eliara melihat semua kesalahan Juga beban dalam hidupnya itu ada pada kedua anaknya Maka dia putuskan untuk mengakhiri keduanya Dan dia akan mulai kehidupan baru Seperti saat dia masih belum memiliki anak Eliara juga mengatakan kepada pengacaranya Untuk membela diri atas apa yang dia lakukan Dengan mengatakan Jika dia punya hak untuk melahirkan mereka Kenapa dia tidak punya hak Untuk mengakhiri apa yang telah dia lahirkan Eliara juga menulis surat sebanyak 11 lembar Yang dimana 11 lembar tersebut Dia menceritakan semua keluhannya Dan bagaimana semua itu bisa terjadi Karena dia berfikir jika dia menceritakan keluhannya Dan apa yang dia rasakan Maka dia akan terhindar dan mendapat kebebasan Atas apa yang dia lakukan kepada kedua anaknya Pengacaranya yang saat itu mendengarkan curhatan hati Eliara Dia sangat berhati-hati Dan berusaha mengambil kepercayaan Eliara Supaya dia mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya Setelah Eliara selesai menelpon pengacaranya Pengacara tersebut langsung menghubungi delegasi Yang berada di kota Guarapuava Dan menceritakan apa yang telah Eliara lakukan Delegasi setelah mendapat laporan Langsung menuju ke apartemen Di mana Eliara tinggal bersama kedua anaknya Ketika polisi masuk ke rumah tersebut Mereka menemukan Eliara sedang tiduran di sofa ruang tamu Sedang Joakim dan Alisi berada di atas kamar tidur ibunya Joakim dalam keadaan sudah dalam tahap pengurayan Dan posisi Joakim menghadap ke arah tembok Sedang Alisi dalam keadaan terlentang Dengan shawl masih melingkar di lehernya Kedua jasad anak tersebut Eliara tutupi dengan selimut tebal Sehingga tidak tercium bau oleh para tetangga Selama 14 hari Eliara tinggal di rumah tersebut Dengan kedua jasad anaknya Dan saat penjemputan Eliara pada hari itu Dia memberikan surat yang telah dia tulis Dan dia juga menceritakan kepada delegasi Apa yang telah dia lakukan secara detail Eliara dibawa ke kantor polisi Dan mendekam di tahanan Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat Kepada kedua anak yang tidak berdosa itu Namun di ruang interogasi Dia bertanya kepada delegasi Mungkinkah setelah dia menjelaskan alasannya Bahwa dia ingin hak-haknya Sebagai seorang wanita yang ingin bahagia Tanpa anak Karena selama ini dia merasa tertekan Dan tidak punya kebahagiaan Mungkinkah dia akan dibebaskan dari jeratan hukum Delegasi sambil menggelengkan kepalanya Dia mengatakan bahwa dia harus membayar dengan keadilan Atas kematian kedua anaknya Di saat itulah Eliara baru menangisi nasibnya Bukan menangisi kepergian kedua anaknya Delegasi di kota Guarapuava Juga meminta untuk dilakukan tes kejiwaan Kepada Eliara Untuk mengetahui apakah dia benar-benar Tidak memiliki penyakit mental Karena pada dasarnya Naluri seorang ibu Tidak akan tega melakukan hal Hingga sekejam itu Kepada darah dagingnya Eliara dalam ruang interogasi Sambil menangis Dia meminta untuk menghubungi pengacaranya Dia masih berharap Jika pengacaranya nanti Yang dimana dia juga sahabatnya Akan melindungi dari hukum Juga dibebaskan dari apa yang telah dia lakukan Ayah kandung Joakim Yang dihubungi oleh reporter Dan menanyakan Apa pendapat dia Tentang tragedi kepada anaknya Yang masih berusia 3 tahun Pria itu menjawab Jika dia tidak tahu banyak Tentang kegiatan Eliara Juga anaknya Karena setelah mereka putus Mereka jarang sekali Menghubungi satu sama lain Di Brazil ada satu hukum yang unik Untuk kaum laki-laki Yang dimana Setiap laki-laki yang menghamili Seorang perempuan Entah itu dia nikahi atau tidak Laki-laki tersebut Harus memberikan jatah uang bulanan Kepada bayinya Hingga dia berusia 18 tahun Jika laki-laki itu Tidak mau membayar uang bulanan Maka wanita bisa menuntut Dan laki-laki itu Langsung bisa mendekam di penjara Selama beberapa bulan Begitu juga dengan ayah kandung Joakim ini Dia hanya mengirimkan uang jatah bulanan Kepada anaknya Dan dia tidak mengetahui Apa yang dilakukan Atau bagaimana keadaan anak tersebut Dia membayar uang bulanan tersebut Hanya untuk memenuhi hukum Yang ada di negara Brazil Keluarga Eliara Terlebih ibu kandungnya Yang sudah berusia 70 tahun Belum mendapat kabar Tentang apa yang terjadi Kepada kedua cucunya Karena terakhir Eliara pindah ke apartemen tersebut Dia dalam keadaan bertengkar dengan ibunya Dan Eliara kini mendekam di penjara Sambil menanti jadwal persidangan Untuk keadilan Alisi dan juga Joakim Sekian kasus hari ini Jangan lupa tinggalkan like dan komen Jika Anda tidak keberatan Klik tombol subscribe Untuk mendukung channel kami Terima kasih Saya ucapkan kepada Anda Para subscribers Sekian Sampai jumpa Di kasus berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih